Kita akan belajar tentang satu tema, Kunci Bahagia ala Mama-Mama Papua. Sedara-sedara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan yaitu Kunci Bahagia ala Mama-Mama Papua. Jadi ada cerita, sedara-sedara, di Papua mengenai satu keluarga. Tarulah satu keluarga ini, satu, dia pun nama Tinus, istrinya bernama Yakomina. Sedara-sedara, Tinus ini punya karakter, punya sifat yang kurang bagus, yaitu selalu marah kepada istrinya. Tidak ada waktu selain marah-marah kepada istrinya yang bernama Yakomina. Apapun yang Yakomina buat selalu salah, sedara, tidak pernah Yakomina ini benar, selalu dimarah. Yakomina ini, kata orang Papua, pernah lolos. Tinus selalu marah. Martinus atau Tinus ini selalu marah. Namun anehnya, setiap kali Tinus ini marah sama Yakomina, Yakomina tidak pernah balas. Sedara-sedara, setiap kali dia marah, Tinus berpikir bahwa pasti Mace Yakomina akan balas marah. Tapi Tinus lihat-lihat, Yakomina, istrinya tidak pernah marah. Sehingga menjadi pertanyaan bagi Bapak Tinus, kenapa istri saya ini tidak marah ketika saya marah atau ikutan-ikutan marah pada saat saya marah. Hingga satu hari, sedara-sedara, Tinus dia rasa heran dan aneh. Lalu ia pun bertanya kepada Yakomina, begini, sedara, kira-kira dialog antara Tinus dan Mace Yakomina. Tinus bilang begini, Mace, saya tanya kau dulu. Kau harus jujur ya. Saya tanya kau, betul-betul kau harus jujur. Yakomina bilang begini, Kau mau tanya apa? Atau kau mau marah-marah lagi, Kak? Lalu Tinus bilang, Ah, tidak. Saya ini justru heran sama kau. Saya sering marah kau. Tapi kau pernah balas marah saya. Memang saya akui, Kau ini memang istri yang paling baik. Kau ini istri yang paling sabar. Kau ini memang istri paling luar biasa. Kau ini memang cantik. Kau ini baik sekali. Lalu Tinus, Lalu Yakomina, Lalu Yakomina bilang begini, Ah, itu biasa-biasa saja. Tapi Tinus bilang, Ah, tidak. Kau luar biasa. Saya sumara kok. Tapi kau terbalas. Kau luar biasa. Sekali lagi Yakomina bilang, Ah, itu biasa saja, Mo. Lalu Tinus bilang, Iya. Eh, tapi kira-kira, Kau ini punya resep apa? Ajar saya, Kak. Supaya saya juga bisa sabar seperti kau. Mungkin kalau kau bisa kasih tahu, Supaya saya tahu, Bagaimana resep, Bagaimana kau bisa sabar dengan saya. Kok ini luar biasa sekali. Hah, sudah-sudah dengar, Pak. Ini jawaban daripada, Mace Yakomina. Yakomina bilang begini, Ah, Pace, Itu sepele. Itu sepele saja. Lalu, Pace Tinus bilang, Iya, kau kasih tahu sudah. Apa rahasianya? Yo, itu sepele, itu gampang lah. Gitu. Kata Mace Yakomina kepada Tidus. Pada Pace Tinus. Pace Tinus ini penasaran. Pace Tinus bilang, Yo, kau kasih tahu. Apa rahasianya? Jadi, Yakomina bilang, Jadi, kau mau tahu atau kau mau tahu? Ini bilang, Yo, saya mau tahu. Apa resepnya? Oh, begini. Mama Yakomina bilang, Mace Yakomina bilang begini, Setiap kali Pace, kau marah saya, Maka ini yang saya lakukan. Pace bilang, Apa itu? Yo, dengar-dengar, Bapak Ibu. Mace Yakomina bilang, Setiap kali kau marah saya, Saya tidak marah kau. Tapi saya pergi kamar mandi. Di kamar mandi, Saya ambil kopu sikat gigi. Kopu sikat gigi yang biasa, Kau pakai sikat di kopu mulut itu, Yang ngulut kotor itu. Saya pakai sikat WC. Jadi, Wow, Tinus, Mau marah, Dia rasa lucu, Mau ketawa juga, Dia mau marah, Saudara-saudara. Ternyata rahasia, Mama Papua bahagia adalah, Dia tidak peduli. Suaminya mau marah, Tidak. Setiap kali suaminya marah, Dia pergi ke kamar mandi, Lalu dia ambil sikat gigi, Yang biasa dipakai oleh Tinus, Untuk sikat gigi. Dia pakai sikat WC. Jadi, Setiap saat, Sebenarnya, Tinus itu sikat, Pakai sikat bekas gigi, Sikat WC. Saudara-saudara, Ini hanya sebuah cerita mob, Dari Papua, Sebuah cerita lucu. Tentu tidak terjadi, Secara nyata. Tapi kita bisa ambil pelajaran, Bahwa bahagia itu adalah, Pilihan kita. Sekali lagi, Bahagia itu pilihan kita. Orang bisa membuat kita susah, Orang bisa membuat kita sedih, Orang bisa membuat kita, Kecewa. Orang bisa membuat kita, Apa namanya, Menjatuhkan air mata. Tapi pilihan untuk bahagia, Pilihan untuk, Hidup menikmati, Ada di tangan kita. Nah, Dari hari ini, Kita belajar. Kalau tadi kita belajar, Dari rahasia, Hidup bahagia, Alam Mama-Mama Papua, Hari ini, Saya mau ajar, Mau ngajak kita, Untuk belajar, Bahagia ala sorga. Bahagia ala sorga. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Apa rahasia hidup bahagia? Masmur 119, Ayat yang kedua, Berbahagialah orang, Yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari dia, Dengan segenap hati. Sekali lagi, Masmur 119, Ayat 2, Berbahagialah orang, Yang memegang peringatan-peringatannya, Yaitu peringatan Tuhan, Yang mencari dia, Dengan segenap hati. Artinya, Rahasia, Kebahagiaan ala sorga, Yang pertama dikatakan, Berbahagialah orang, Yang memegang peringatan-peringatannya. Artinya, Orang yang berbahagia, Adalah orang, Yang mendengar firman Tuhan, Melakukannya, Dan mentaatinya. Jadi, Setiap orang, Yang hidupnya taat, Hidupnya sesuai firman Tuhan, Dikatakan adalah orang berbahagia. Jadi, Kunci pertama, Rahasia orang berbahagia, Adalah orang, Yang hidup seturut maunya Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku, Kalau saudara punya hidup ini, Hanya untuk menyenangkan Tuhan, Kalau ceritamu, Persis dengan cerita, Mau Papua tadi, Engkau disakiti oleh pasangan hidupmu, Engkau harus tahu, Bahwa hidupmu, Bukan untuk menyenangkan suami. Kalau hidup hanya untuk menyenangkan suami, Atau pasangan hidup, Atau istri, Maka kita punya hak, Kita punya keinginan untuk bisa membalasnya. Tapi, Kalau Alkitab berkata ampuni, Berarti, Orang yang paling berbahagia, Bukan orang yang tidak ada masalah, Tapi orang yang berbahagia, Adalah orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, Jalan Tuhan itu, Peringatan Tuhan, Yaitu firman Tuhan, Selalu menghasilkan sesuatu yang manis, Selalu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, Dikatakan begini, Yang mencari dia dengan segenap hati. Dimulai dari kata berbahagialah, Yang mencari dia dengan segenap hati. Artinya, Bahwa, Sudah-sudah, Rahasia berbahagia ala sorga, Yang kedua adalah, Mencari Tuhan dengan sumbu-sumbu. Jadi, Sudah-sudah, Yang diberkati Tuhan, Kita tetap tahu bahwa, Kalau ibu-ibu ini, Ke tempat-tempat pakaian bekas, Rombengan kata orang kupang, Matahari senter kata orang kupang, Saya tidak tahu di mana, Ada yang berkata cakar bongkar, Ibu-ibu itu punya kesenangan tersendiri, Kalau cari baju di mal itu sudah biasa, Tapi kalau cari baju di tempat-tempat rombengan itu, Unik, Karena mereka harus bongkar dari setiap pakaian, Memilih, Tapi sudah tahu, Yang membuat mereka bahagia, Adalah waktu mereka menemukan pakaian yang mereka mau. Pertama, Mereka dapat pakaian yang mereka mau, Yang kedua itu murah, Dan waktu mereka dapat, Apalagi mereka bisa tawar secara murah, Dan penjual memberikan, Sudah-sudah, Itu ada satu kebahagiaan tersendiri. Ternyata mencari pakaian di rombengan itu, Ada kebahagiaan tersendiri. Tidak heran, Mama-mama ke pasar harusnya beli sayur, Tapi lihat pakaian, Rombengan pakaian bekas, Pakaian RB, Pakaian cakar bongkar, Selalu mereka lupa untuk berbelanja. Kenapa? Karena ada kesenangan tersendiri, Dalam mencari pakaian bekas. Sudah-sudah demikian, Kalau pakaian bekas saja, Kalau dicari ibu-ibu dan ditemukan, Ada satu kebahagiaan, Apalagi kalau dia bisa pakai, Ke pesta. Dan orang tidak tahu bahwa dia sedang beli dari rombengan, Maka saya percaya, Dia orang yang paling berbahagia. Alkitab mengatakan, Sebenarnya yang paling berbahagia bukan orang yang cari rombengan, Bukan orang yang dapat apa yang dia cari, Yaitu emas, Harta, Kedudukan, Pangkat. Tetapi orang yang berbahagia, Dikatakan Mas Mur, 119 ayat 2, Adalah mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dapat benda jasmani saja kita senang, Dapat uang saja kita senang, Apa yang kita cari kalau kita dapat kita senang, Apalagi kalau kita cari barang yang hilang, Itu barang emas kah, Uang yang hilang, Kita pasti senang luar biasa. Alkitab mengatakan, Kalau aku menemukan Tuhan, Engkau lebih berbahagia. Saudara-saudara ku yang diberkati Tuhan, Dapatilah Tuhan, Carilah Tuhan, Karena sumber kebahagiaan, Sumber sukacita kita yang abadi, Yang benar hanya di dalam Tuhan. Nah, Kalau begitu rahasia ketiga, Rahasia bahagia, Allah kerajaan surga itu apa, Bapak Pendeta Jiriadu? Rahasia yang berikut adalah, Selanjutnya, Saya 30 ayat 18, Sebab itu, Tuhan menantikan saatnya, Hendak menunjukkan kasihnya, Kepada kamu, Sebab itu ia bangkit, Hendak menyayangi kamu, Sebab Tuhan adalah Allah yang hadil, Adil. Lalu dia tutup, Berbagilah semua orang, Yang menanti-nantikan Tuhan. Dari Masmur, Atau dari Yesaya, Pasal 30 ayat 18, Kunci kebahagiaan Allah surga, Adalah menanti-nanti, Di bawah kaki Tuhan. Saudara-saudara, Menanti, Seorang teman, Di tempat makan, Apalagi kalau dia lama baru datang, Itu mengecewakan, Itu membuat kita marah, Tapi menanti di kaki Tuhan, Kelihatannya belum ada jawaban hari ini, Kelihatannya minggu ini, Belum ada jawaban, Tapi, Menanti di bawah kaki Tuhan, Adalah sesuatu yang bahagia, Kenapa? Karena di bawah kaki Tuhan, Apa yang kita nanti, Pasti, Sesuatu terjadi. Berbeda kalau kita menanti sesuatu, Di hadapan manusia, Kita kecewa. Berbeda kalau kita menanti, Janji-janji manusia, Apalagi janji-janji DPR, Menjelang tahun politik, Tapi, Berada di bawah kaki Tuhan, Menanti Tuhan, Menanti jawaban Tuhan, Adalah suatu perkara yang indah. Kenapa? Karena pertama, Ketika kita menanti di bawah kaki Tuhan, Kita sedang duduk di bawah kaki Tuhan. Tetapi yang kedua, Ketika kita menanti Tuhan, Kita yakin, Allah tidak pernah berbohong. Kalau Allah berjanji, Maka dia pasti genapi. Karena itu, Penantian yang paling indah, Bukan di tempat-tempat yang kita anggap, Enak, Bahagia, Tetapi tempat yang paling luar biasa, Untuk kita menanti sebuah jawaban, Untuk menanti sebuah pertolongan, Adalah menanti di bawah kaki Tuhan. Ayat lain berkata, Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Mereka akan seperti Raja Wali, Yang terbang naik tinggi. Mereka berlari tidak menjadi lelah, Dan mereka berjalan tidak menjadi lesu. Kira-kira begitulah, Alkitab mengatakan. Antinya, Orang yang menanti Tuhan, Katanya seperti Raja Wali. Raja Wali, Makin diterpah angin, Dia makin terbang tinggi. Orang yang menanti Tuhan, Memang tidak lepas dari persoalan. Tapi karena dia selalu dekat dengan Tuhan, Dia selalu duduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan selalu memberikan dia janji, Dan Tuhan selalu memberi dia penghiburan. Karena itu, Sudah-sudah, Jangan pernah berhenti, Untuk menanti di bawah kaki Tuhan. Cara menanti bagaimana, Pak Pendeta? Cara menanti kita dihadapan Tuhan, Adalah dengan duduk diam, Dan mulai berdoa. Kalau ada sesuatu yang sedang menghadapi, Duduk tenang di bawah hadirat Tuhan, Dan lihat bagaimana Allah berperkara bagi kehidupan saudara. Karena itulah, Jangan pernah bosan-bosan duduk di bawah kaki Tuhan, Duduk di tiket persekutuan doa, Duduk di kaki Tuhan, Di bawah kaki salibnya Tuhan. Karena saya percaya, Orang-orang yang menanti nanti Tuhan, Kata Alkitab, Mereka adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku, Kunci ala bahagia kerajaan sorga, Menurut saya, Bukan hanya mereka yang menantikan Tuhan. Tetapi kuncinya adalah, Saudara-saudara, Dikatakan bahwa, Di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29, Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, Maka engkau percaya, Berbahagilah mereka yang tidak melihat, Namun percaya. Sekali lagi, Dikatakan begini, Berbahagialah mereka yang tidak melihat, Namun percaya. Saudara-saudara, Kunci kebahagiaan adalah iman. Iman, Itu sesuatu yang kita percayai, Yang tidak kita lihat. Dengan apa-apa? Iman adalah sesuatu yang kita percayai, Yang tidak kita lihat, Namun kita percaya, Kita akan melihat apa yang tidak kita lihat. Namun berbeda dengan fakta. Fakta artinya, Mata harus melihat, Baru kita percaya, Itu terjadi. Jadi sekali lagi, Iman itu artinya, Sesuatu yang kita tidak melihat, Tapi kita percaya kita akan melihat. Berbeda dengan fakta. Fakta adalah, Dimana kita melihat dulu, Baru kita percaya. Nah, Alkitab berkata, Orang yang berbahagia, Bukan orang yang melihat dulu, Baru percaya. Tapi orang yang berbahagia, Artinya orang yang percaya, Lalu melihat. Mengapa, Ada orang yang, Sama-sama punya masalah. Si A punya masalah, Si B punya masalah. Tapi mengapa ada yang si A ini, Santai, Senyum, Cuek, Bahagia. Sedangkan yang B ini, Punya masalah juga. Tapi hidupnya kecut, Hidupnya seperti pepaya, Hidupnya asam, Hidupnya seperti stress. Padahal, Dua-dua punya masalah yang sama. Karena satu mungkin, Dia percaya, Bahwa dibalik persoalan, Ada mujizat. Dibalik syukur, Ada mujizat. Dibalik setiap badai, Ada penghiburan. Di setiap, Dibalik hujan, Ada pelangi. Orang-orang yang di dalam Tuhan, Selalu percaya, Bahwa apapun yang terjadi, Dalam dunia ini, Pasti ada maksud Tuhan. Orang yang mengerti maksud Tuhan, Akan mengatakan, Buat apa saya susah. Karena hidup saya, Bukan ditentukan oleh mereka, Yang menyusahkan saya. Hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Mereka mempercayai. Waktu mereka percaya, Memang mereka belum melihat, Apa itu bahagia. Tapi mereka telah memilih bahagia, Karena mereka percaya, Bahwa Tuhan, Alah pembela mereka. Saya teringat, Tentang Yusuf. Yusuf, Telah mendapatkan, Sebuah visi mimpi, Bahwa dia akan menjadi, Orang yang luar biasa. Tapi orang-orang, Atau saudara-saudaranya, Tidak percaya. Mereka ingin membunuhnya, Mereka ingin melemparkannya, Ke sumur. Ada orang-orang, Yang ingin menghancurkan hidupnya. Lalu, Yusuf bilang begini, Engkau mereka-reka yang, Jahat, Tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Apa artinya, Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Dengan baik-baik, Dengan baik-baik. Yusuf memilih untuk bahagia. Bahagia dia, Karena dia, Walaupun dia hidup dalam penderitaan, Yaitu dia di fitnah, Dia dibuang ke sumur, Dia dimasukkan penjara, Tapi dia memilih untuk bahagia. Dengan cara apa? Dia percaya, Bahwa segala sesuatu yang sudah rancang jahat ini, Akan Tuhan ubah menjadi sesuatu yang luar biasa baiknya. Luar biasa indahnya. Jadi, Yusuf menikmati. Itu tidak berarti bahwa Yusuf tidak punya persoalan. Yusuf punya persoalan, bro. Tapi Yusuf memilih untuk percaya pada Tuhan. Bahwa engkau bisa reka yang jahat, Tapi Tuhan akan mereka yang baik. Engkau bisa mereka sesuatu untuk menjatuhkan seseorang, Tapi Tuhan yang memilih untuk mengangkat seseorang. Karena itu, saudara-saudara, Kalau saudara tahu bahwa percaya kepada Tuhan, Adalah kunci kebahagiaan. Atau kunci bahagia alas sorga. Beda. Jadi, Kalau saudara tadi ikut kembali kepada ilustrasi tadi, Jelas. Mama atau Mace Yakumina memilih untuk ngapain saya? Terganggu dengan setiap hari suami saya marah. Ngapain saya harus terganggu dengan Pace Tinus? Saya lebih baik ambil sikat giginya dia. Setiap kali dia marah, Dia ambil sikat giginya Tinus atau Pace Tinus. Lalu dia pakai sikat wisi. Besok Tinus pakai sikat gigi. Saudara-saudara, Saya percaya waktu Pace Tinus sikat gigi, Dia ketawa. Dan mungkin saja Tinus berkata, Kenapa istri saya kayak gila? Kita tidak perlu membalas. Mungkin saya tidak ajar saudara, Untuk ketika suami marah, Lalu saudara bilang, Saya ambil sikat gigi ya. Saya ambil diam-diam, Saya sikat wisi, Biar kau pakai. Saudara-saudara, Itu hanya cerita. Tapi, Dari cerita itu, Saya ambil sisi yang lain. Bahwa, Ternyata dia tidak perlu membalas. Dia punya cara untuk bisa bahagia. Walaupun itu cara yang salah ya, Kalau kita lihat. Tetapi mau saya adalah, Kita juga demikian. Kita bisa memilih untuk mengikuti alur orang-orang yang menyusahkan kita. Yang ingin menghancurkan kita. Yang ingin menjatuhkan kita. Atau kita ikut alurnya Tuhan. Kalau kita ikut alurnya, Mereka ingin menyusahkan, Maka kebahagiaan kita pun ditentukan oleh mereka. Dengan baik-baik. Kalau kita ikut alurnya orang-orang yang mau menyusahkan kita. Dan mau menjatuhkan kita. Maka kita lambat atau cepat. Kita sedang menentukan alur kebahagiaan kita. Dan alur itu ditentukan, Bukan oleh kita, Tapi oleh mereka. Betapa sayang sekali. Kita memilih untuk mengikuti alurnya Tuhan. Dan alurnya Tuhan, Sekali lagi, Tidak pernah mengecewakan. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pesan saya dari kota Kupang, Saya pendeta Jiri Adu. Saya hanya bisa menyampaikan, Renungan-renungan sederhana. Tapi kalau ada ibu-ibu yang kecewa, Ada bapak-bapak yang kecewa pada pasangan hidup. Ingat baik-baik. Kita punya cara untuk bahagia. Kita punya pilihan untuk bahagia. Karena itu jangan pernah. Kebahagiaanmu diganggu oleh siapapun. Kebahagiaanmu tidak boleh diganggu oleh lingkungan. Kebahagiaanmu tidak boleh diganggu oleh situasi. Kebahagiaanmu tidak boleh diganggu hanya karena engkau punya uang atau tidak punya uang. Nah karena itu sekali lagi, Kiranya Tuhan berkati renungan ini. Dan jangan lupa, Klik like, share, dan berbagi. Supaya video-video sederhana ini dari saya pendeta Jiri Adu dari kota Kupang, Memberkati kita sekalian. Kalau saudara diberkati, Beri komentar ya di bawah sini, Supaya video ini berkembang, Nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan jangan lupa klik subscribe. Bunyikan lonceng, Agar saudara mendapatkan video-video terbaru dari kami, Dari saya pendeta Jiri Adu, Dan notifikasi-notifikasi. Bila ada video-video baru, Anda adalah orang yang spesial akan mendapatkan video pertama dari kami. Tuhan Yesus memberkati, Salom, Teruslah, Giatilah dan Tuhan, Jangan menyerah, Karena Tuhan segera datang. Dan kalau Tuhan datang, Saya percaya Anda dan saya dijemput oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Salom, God bless you. Haleluya. Haleluya.